Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wapres Ma'ruf Amin minta Sukmawati tak lagi lontarkan pernyataan kontroversial Intro Polemik pidato Sukmawati Soekarno Putri yang membandingkan Nabi Muhammad dengan Presiden pertama RI Soekarno menjadi kontroversi. Wakil Presiden Ma'ruf Amin melalui juru bicaranya Mas Duki Baitowi meminta Sukmawati tidak lagi lontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial. Kepada Ibu Sukma, saya kira bagaimana agar tidak banyak melakukan ucapan-ucapan kontroversialah yang banyak menimbulkan soal yang sebenarnya tidak perlu itu. Kata juru bicara Wapres Mas Duki Baitowi saat ditemui di kantor Majelis Ulama Indonesia Jalan Proklamasi Menteng, Jakarta Pusat pada di Senin 18 November 2019. Pernyataan Mas Duki ini menjawab pertanyaan, apa imbauan Ma'ruf Amin terkait polemik ucapan Sukmawati? Mas Duki mengatakan, soal pidato ini tidak perlu diramaikan. Dia mempercayai masyarakat pun mampu berpikir dewasa dalam menyikapi soal pidato itu. Ibu Sukmawati saya kira tidak perlu terlalu ditanggapi secara serius, karena logika yang dibangun atas pidato itu tidaklah match. Oleh karena itu, masyarakat terutama umat Islam saya kira cukup dewasa. Kita meyakini bahwa umat Islam sangat dewasa menanggapi pernyataan atau pidato dari bu Sukmawati itu. Oleh karena itu, tidak perlu diramaikan, karena ia itu tidak match ucapnya. Dia menyebut kedua tokoh yang dibandingkan oleh Sukmawati dalam pidatunya tersebut tidak berimbang. Mas Duki menyebut, Soekarno pun sangat menghormati sosok Nabi Muhammad SAW. Menghubungkan satu tokoh dengan tokoh yang lain, yang tidak se-level, udah gitu Nabi, terus zamannya berbeda dengan Soekarno, yang zamannya juga berbeda, dimana Soekarno sangat taat dan sangat menghormati Nabi Muhammad. Jadi itu sangat tidak logis. Ya, itu sesuatu hal yang tidak perlu ditanggapi. Kalau kita nanggepin, itu malah justru tidak logis juga sambung Mas Duki. Dia menyampaikan, Sukmawati tetap perlu dihormati oleh masyarakat luas, mengingat dia pun sebagai seorang putri dari salah satu proklamator Indonesia. Meski demikian, Mas Duki tidak menampil, Sukmawati perlu lebih memperhatikan pernyataan-pernyataan yang dia lontarkan ke publik. Ibu Sukmawati itu, sebagai seorang putri proklamator, yang memang mestinya kita hormati, memang ada catatan-catatan atas beliau yang memang kadang-kadang suka melakukan tindakan atau ucapan yang terkadang secara logika berpikir masyarakatnya, kata Baitowi. Sementara itu, teman-teman, Ketua Kehormatan Presidium Interreligious Center IRC Indonesia, Din Samsudin, bicara mengenai polemik bidato Sukmawati Soekarno Putri yang membandingkan Presiden pertama RI Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW. Din meminta Sukmawati memperdalam agama Islam. Saya juga ingin berpesan kepada Ibu Sukmawati lewat media ini untuk tidak ulangi lagi, karena itu tidak ada perlunya dan mungkin akan lebih bagus kepada beliau agar mendalami Islam, agama yang sangat diakunkan oleh Bapak Beliau Bung Karno, termasuk terhadap Nabi Muhammad SAW. Kata Din Samsudin di kantor Center for Dialogue and Corporation Among Civilization CDCC Jalan Warung Jati Timur Raya, Pejaten Jakarta Selatan pada hari Senin 18 November 2019. Din Samsudin mengatakan, wajar bila umat Islam marah dan melaporkan Sukmawati ke polisi, namun dia menghimbau masyarakat memaafkan Sukmawati. Saya menghimbau masyarakat umat Islam untuk memaafkan. Nah ini terjadi lagi dan agak besar bobotnya karena menyangkut Nabi Muhammad SAW yang sangat diakunkan oleh umat Islam. Kata Din Samsudin, Saya dapat memahami suasana kejiwaan dari kalangan umat Islam yang marah. Bahkan saya dengar ada yang ingin menuntutnya ke jalur hukum. Tentu itu haknya, tambah Din Samsudin. Meski begitu, Din yakin, sebesar atau sesering apapun, Islam diterpa kasus-kasus seperti penestaan agama, itu tidak mengurangi kemuliaan Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad SAW. Maka yang menyampaikan secara lesan pikiran itu lebih bagus, kita beritahu ke mereka. Kita ajarkan ke mereka tentang apa yang sebenarnya dengan memberi maaf karena Alhamdulillah banyak sekali fakta yang memusuhi Islam baik di Barat, Eropa, Amerika akhirnya membeli Islam. Banyak fakta seperti itu, kata Din Samsudin. Dia pun meminta Sukmawati meniru sosok ayahnya, yaitu Soekarno. Menurut Din Samsudin, Soekarno merupakan sosok yang menghormati Nabi Muhammad SAW. Din bercerita ketika Soekarno mengunjungi makam Nabi Muhammad. Soekarno mencopot tanda, lambang, dan simbol dirinya sebagai presiden negara di hadapan pusara Nabi Muhammad. Soekarno mencopot tanda, 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 Metro Jaya atas dugaan penistaan agama terkait ucapannya yang membandingkan Soekarno dengan Nabi Muhammad SAW selain Korlabi Soekmawati dilaporkan oleh Forum Pemuda Muslim Bima ke Baris Krim Polri mereka melaporkan Soekmawati atas dugaan penistaan agama sesuai dengan pasal 156A KUHP Junto Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang ITE Sukmawati sendiri membantah jika dikatakan menistakan agama terkait ucapannya yang menyinggung Nabi Muhammad SAW ia menyebut Nabi Muhammad dan Soekarno memiliki derajat yang berbeda yang tidak bisa dibandingkan Sukmawati menyebut tidak pernah memiliki niat menistakan agama dia juga mengakui memiliki kecintaan terhadap Rasul sekira apa yang saya bicarakan apa yang saya ucapkan di forum FGD Humas Polri itu dengan judulkan kamu tau ya itu sama sekali tidak ada maksud itu saya cinta kok para Nabi kok jadi dianggap menistakan agama ucap Sukmawati itulah teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Wapres Ma'ruf Amin yang meminta Sukmawati tak lagi melontarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial demikian juga oleh Bapak Din Samsudin mengatakan juga bahwa Sukmawati tak perlu membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno dan Din meminta agar Sukmawati belajar banyak tentang agama Islam nah bagaimana dengan tangkapan Anda Anda sendiri yang mampu menjawabnya kami hanya menyampaikan dan teman-teman yang bisa menilainya dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh jaman mudanya Bung Karno kelompok sempit pikiran itu sudah ada sampai saya nenek-nenek masih ada oh jadi saya nyambung ini loh yang dimaksud pemimpin saya Bapak saya Bung Karno kelompok sempit pikiran yang suka royal dengan kata-kata kafar kafir 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 kalau untuk merekrut yang namanya hijrah kek apa sih itu yang calon radikalis atau calon teroris katanya infonya itu itu ditanya mana lebih bagus Pancasila sama Al-Quran gitu kan sekarang saya mau tanya ini semua yang berjuang di abad 20 itu Nabi yang mulia Muhammad apa insinyur Soekarno untuk kemerdekaan saya mau jawaban silahkan siapa yang mau menjawab berdiri jawab pertanyaan ibu ini di abad 20 yang berjuang untuk kemerdekaan itu Nabi yang mulia Muhammad atau insinyur Soekarno tolong jawab silahkan anak-anak muda saya mau tahu jawabannya ayo jawab gak ada yang berani kemerdekaan 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 Sub indo by broth3rmax